Intro Halo guys, selamat datang di channel Popcorn Hour Hari ini kita akan membahas tentang sejarah sepatu Pada zaman kuno hingga era modern, sepatu telah melalui perjalanan panjang yang mencerminkan perkembangan budaya, teknologi, dan sejarah sepatu dan gaya hidup manusia Dari simpelnya kulit yang digulung menjadi alas kaki hingga desain-desain futuristik yang menghiasi kaki manusia saat ini cerita sejarah sepatu tidak hanya mengungkap evolusi fashion, tetapi juga mengurai jejak peradaban manusia yang begitu beragam Sepatu adalah salah satu barang yang paling penting dalam kehidupan manusia Sepatu melindungi kaki dari berbagai macam bahaya, seperti benda tajam, panas, dingin, dan kotoran Sepatu juga dapat membantu kita untuk berjalan lebih nyaman dan aman Jejak sejarah sepatu dapat dilacak hingga ribuan tahun yang lalu Para ahli sejarah memperkirakan sepatu pertama kali dibuat pada zaman S atau 5 juta tahun lalu dan dibuat dari kulit binatang Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri Amerika Serikat dan diperkirakan berasal dari 8.000 sebelum masehi Sepatu lainnya juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan berasal dari 3.300 sebelum masehi Selain dari kulit binatang ada juga sepatu yang terbuat dari rumput atau semak untuk melindungi kaki dari teriknya sinar matahari atau dinginnya suhu Selain di Missouri Amerika, juga ditemukan alas kaki yang berasal dari peradaban Mesir kuno, Viking, dan China kuno Pernah ditemukan sebuah alas kaki yang berasal dari Mesir kuno dan memiliki gambar yang sangat indah Alas kaki tersebut merupakan milik Raja Mesir Dalam peradaban Mesir kuno, bangsa mulai menghiasi sepatu mereka dengan ornamen dan detail yang rumit Sepatu menjadi simbol status sosial dan desainnya mencerminkan hirarki masyarakat Sementara itu, di Yunani kuno dan Romawi, para prajurit dan pejabat pemerintah memakai sandal yang terbuat dari bahan kulit atau kain Masyarakat Yunani kuno juga memiliki alas kaki yang sangat menunjang aktivitas mereka Sepatunya memiliki banyak tali yang diikat di sekeliling betis Tentara Romawi kuno juga memiliki sepatu yang sangat khas dan disebut Kaligae Saat para tentara Romawi kembali dari peperangan dan menang, Kaligae nantinya akan diberi paku yang berasal dari perunggu, perak bahkan emas Pada saat ini, keindahan dan fungsi mulai berpadu dalam desain sepatu Pada abad pertengahan, sepatu tidak hanya menjadi kebutuhan fungsional untuk melindungi kaki Tetapi juga mencerminkan status sosial dan budaya masyarakat pada masa itu Perjalanan sejarah sepatu dalam periode ini sangatlah menarik Menampilkan transformasi dari kaki telanjang hingga desain yang semakin rumit Pada awal abad pertengahan, kaki telanjang merupakan norma umum Namun, seiring dengan berkembangnya peradaban dan penemuan teknik baru Masyarakat mulai menyadari perlunya pelindung untuk kaki mereka Seiring waktu, sepatu pertama kali dibuat dari bahan-bahan alami seperti kulit hewan yang diolah secara manual Meskipun sederhana, ini adalah langkah pertama menuju pemahaman bahwa sepatu adalah bagian penting dari gaya hidup Pada abad ke-12, desain sepatu mulai mengalami perkembangan signifikan Pada masa ini, masyarakat mulai mengenakan sepatu yang lebih khusus dengan desain yang lebih rumit Beberapa sepatu bahkan dilengkapi dengan hiasan seperti bordir, manik-manik, dan emas Sepatu semakin menjadi simbol status sosial, di mana semakin rumit dan mewah desainnya, semakin tinggi status seseorang Selama abad pertengahan, berbagai macam model sepatu muncul Contohnya, Pauline shoes, yang memiliki ujung yang sangat panjang, yang menunjukkan status dan keanggunan Namun, desain ekstrim ini tidak selalu praktis dan seringkali menyulitkan pemakaiannya berjalan Para pria biasanya mengenakan sepatu yang lebih kasar dan kokoh, sementara wanita cenderung memilih sepatu dengan hiasan yang lebih halus Selain itu, perekonomian dan perdagangan yang semakin berkembang memungkinkan akses ke berbagai jenis bahan dan teknik pembuatan sepatu yang lebih maju Ini membantu menciptakan sepatu yang lebih tahan lama dan nyaman Dengan adanya pengaruh timur, desain sepatu juga mengalami pengaruh dari berbagai budaya, menghasilkan keragaman dalam bentuk dan gaya Pada akhir abad pertengahan, seiring dengan perubahan sosial dan budaya, sepatu semakin menjadi unsur penting dalam mode Masyarakat mulai menuntut sepatu yang tidak hanya nyaman dan tahan lama, tetapi juga mencerminkan tren fashion terkini Ini menjadi langkah awal menuju revolusi mode dan perkembangan industri sepatu di zaman modern Revolusi industri membawa perubahan besar dalam produksi sepatu Mesin-mesin modern memungkinkan produksi sepatu dalam skala yang lebih besar, mengurangi biaya dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat Pada akhir abad ke-19, sepatu atletik dan sepatu kerja dengan teknologi baru mulai muncul Karet dan bahan sintetis memungkinkan sol yang lebih nyaman dan tahan lama Pada awal abad ke-20, sepatu umumnya diproduksi secara tradisional dengan tangan Namun, revolusi industri membawa perubahan besar dalam produksi sepatu Teknologi baru memungkinkan masifikasi produksi, sehingga sepatu menjadi lebih terjangkau dan tersedia untuk masyarakat luas Selama dekade 1920-an, sepatu dengan potongan rendah dan hak datar menjadi populer, mencerminkan perubahan gaya hidup dan pembebasan perempuan dari korset dan pakaian yang mengikat Kemudian, pada tahun 1930-an, sepatu hak tinggi dengan berbagai desain dan warna menjadi tren Setelah Perang Dunia II, permintaan akan sepatu yang nyaman meningkat, mendorong pengembangan sepatu olahraga dan kasual Pada tahun 1950-an, sepatu cats atau sneakers mulai menjadi ikon budaya pop dan mode santai Kemudian, era 1960-an membawa perubahan radikal dalam mode, termasuk sepatu Desain yang eksentrik dan berani menggambarkan semangat revolusi sosial dan kreativitas era tersebut Pada 1970-an, budaya urban mulai memengaruhi desain sepatu Sepatu cats dan sepatu bot tinggi menjadi simbol ekspresi diri dalam budaya hip-hop dan punk rock Selama 1980-an, sepatu olahraga menjadi fashion statement yang terus berkembang, didorong oleh kolaborasi dengan atlet terkenal dan selebritas 1990-an melihat konsep chungki sneakers yang mencolok, serta teknologi baru dalam sol sepatu seperti air dari Nike Periode ini juga ditandai dengan munculnya merek-merek sepatu baru yang menawarkan desain inovatif dan gaya yang beragam Pada awal abad ke-21, sepatu mengalami perkembangan dalam teknologi material, kenyamanan, dan performa Desain sepatu mulai memadukan teknologi canggih dengan estetika yang menarik Sepatu pintar dengan kemampuan pelacakan aktivitas dan koneksi ke perangkat pintar juga mulai muncul Era modern juga melihat kesadaran yang meningkat terhadap dampak lingkungan dan keberlanjutan Banyak merek sepatu berusaha untuk mengurangi jejak karbon mereka dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan teknik produksi yang lebih berkelanjutan Dari sepatu klasik hingga inovasi era modern, jejak sejarah sepatu selama abad 20 hingga era ini mencerminkan perubahan budaya, gaya hidup, dan teknologi Sebagai kombinasi antara fungsi dan mode, sepatu terus bertransformasi mengikuti perkembangan masyarakat dan mencerminkan semangat zamannya Masuk ke abad 21, menjadi era yang menarik dalam perkembangan sepatu, dengan kemajuan teknologi, inovasi gaya, dan perhatian terhadap keberlanjutan Periode ini telah menyaksikan transformasi signifikan dalam desain, bahan, dan tujuan penggunaan sepatu Mari kita eksplorasi bagaimana sepatu telah berubah dalam abad yang penuh tantangan ini Salah satu perubahan utama dalam sepatu abad ke-21 adalah pengintegrasian teknologi canggih Merek-merek seperti Nike dan Adidas telah memperkenalkan sepatu dengan teknologi khusus, seperti bantalan udara, sensor pelacakan aktivitas, dan bahkan kemampuan pemanasan Ini tidak hanya mengubah pengalaman berolahraga dan kenyamanan, tetapi juga mengubah bagaimana sepatu dianggap dalam hal fungsionalitas Desain sepatu pada abad ke-21 memiliki sifat yang eksperimental dan eklektik Chungki sneakers, yang terinspirasi oleh tren 1990-an, mendominasi dunia mode di awal tahun 2000-an Selain itu, sepatu dengan desain futuristik, geometris, dan kombinasi warna yang mencolok juga menjadi tren yang diminati Kolaborasi antara merek sepatu terkenal dan tokoh-tokoh terkenal dari berbagai industri, seperti musik dan seni, telah menghasilkan sepatu edisi terbatas yang menjadi benda koleksi dan simbol status Desainer juga semakin berfokus pada personalisasi, memungkinkan pelanggan untuk memilih warna, materi, dan gaya yang sesuai dengan preferensi mereka Pentingnya keberlanjutan telah merambah dunia sepatu di abad ke-21 Banyak merek sepatu berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan melalui penggunaan bahan ramah lingkungan, seperti bahan daur ulang dan kulit tanaman Selain itu, teknologi baru dalam pencetakan 3D telah memungkinkan pembuatan sepatu dengan limbah minimal dan penggunaan bahan yang efisien Batasan tradisional antara sepatu formal, kasual, dan olahraga semakin kabur Perkembangan sepatu kasual yang dapat dipakai dalam situasi formal, serta sepatu olahraga yang tampil trendy, mencerminkan perubahan dalam preferensi dan kebutuhan masyarakat modern Hal ini juga tercermin dalam tren atleisur, di mana sepatu olahraga dipadukan dengan pakaian sehari-hari untuk menciptakan gaya yang nyaman dan modis Perkembangan sepatu di abad ke-21 adalah cerminan dari inovasi teknologi, kreativitas desain, dan perhatian terhadap lingkungan Dari sepatu pintar yang memantau aktivitas hingga desain futuristik yang mencerminkan semangat era ini, sepatu terus mengalami transformasi yang menarik Era ini juga mengajarkan kita pentingnya adaptasi terhadap perubahan gaya hidup dan nilai-nilai yang lebih berkelanjutan Dari potongan kulit sederhana hingga karya seni yang canggih, sejarah sepatu mencerminkan perkembangan budaya, teknologi, dan mode selama ribuan tahun Sepatu tetap menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, menyatukan fungsi dan estetika dalam setiap langkah Demikianlah sejarah sepatu yang telah kita bahas Dengan begitu, kita dapat melihat bagaimana perjalanan sepatu telah mengikuti jejak zaman Dari simpelnya sandal kulit zaman kuno hingga teknologi canggih dalam sepatu modern saat ini Dari aspek budaya, status sosial, hingga inovasi teknologi, sepatu telah menjadi lebih dari sekadar alas kaki Melainkan cerminan dari perubahan zaman yang tak terelakkan Kita dapat belajar banyak dari perjalanan sejarah sepatu Tentang bagaimana perkembangan manusia telah memengaruhi tidak hanya gaya hidup Tetapi juga cara kita bergerak di dunia ini Terima kasih telah menonton!